CNN Indonesia Breaking News Aksi penembakan terjadi di gedung kantor Majelis Ulama Indonesia di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat pada selasa siang. Dalam video yang beredar terlihat ada pecahan kaca, pintu yang berada di depan kantor Majelis Ulama Indonesia. Dan dalam video tersebut juga terlihat ada seseorang berbaju kotak-kotak yang sudah ditangkap dan hendak dibawa polisi masuk ke dalam mobil. Dan hingga saat ini belum diketahui latar belakang peristiwa penembakan ini dan belum diketahui juga siapa pelakunya dan apakah ada korban atau tidak. Langsung saja kita terhubung dengan jurnalis transmedia yang sudah berada di lapangan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini kita langsung saja menghubunginya. Ya, selamat siang. Bagaimana situasi terkini di sana? Selamat siang, Megi. Memang baru saja sekitar pukul 11 siang tadi kantor Majelis Ulama Indonesia yang berada di Jalan Proklamasi Menteng Jakarta Pusat. Baru saja mengalami peristiwa ataupun insiden perembakan oleh seorang pria yang tidak dikenal. Untuk saat ini sendiri kondisi kaca bagian belakang MUI terlihat pecah gitu pasca ditembak oleh seorang pria yang merupakan menurut informasi dari petugas keamanan tempat, merupakan pria yang baru saja turun dari mobil travel untuk bertemu seorang pegawai yang bernama Bambang gitu, Megi. Namun saat yang bersangkutan ingin bertemu dengan yang pegawai MUI yang bernama Bambang, yang bersangkutan mungkin Dian Sementara tidak sabar untuk bertemu dengan pimpinan yang ada di MUI ini, sehingga tempat mengeluarkan senjata yang diduga merupakan airsoft dan ke arah bagian kaca, Megi. Baik, kami mendapatkan informasi bahwa penembakan ini terjadi pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Apakah Anda bisa mengulas kembali kronologis terjadinya penembakan di kantor MUI Pusat? Baik, Megi. Memang menurut informasi dari petugas keamanan atau petugas atlam di kantor MUI sendiri, pria tersebut pertama kali turun dari mobil travel masuk ke dalam ruang resesionis kantor MUI. Yang bersangkutan atau pelaku ini menurut informasi ingin bertemu dengan pimpinan yang berada di kantor MUI. Dan pelaku sendiri memang sudah dua kali nyata datang ke sini, namun yang ketiga kalinya untuk datang ke sini untuk bertemu dengan pimpinan MUI. Namun saat bertemu dengan resesionis bernama Bampang, Bampang sendiri meminta untuk pelaku menunggu sejenak pelantara belum ada konfirmasi dari pimpinan MUI untuk bertemu dengan pelaku. Namun diduga, sekali lagi kami masih menduga karena memang informasi awalnya pelaku ini tidak sabar untuk bertemu dengan pimpinan yang ada di MUI sendiri, Megi. Jadi karena pelaku tidak sabar maksud kami, pelaku mengeluarkan airsoft dan lalu menembakkan ke arah kaca yang berada di ruang resesionis itu tersebut, Megi, sementara. Baik, tadi Anda menyebut mereka tidak sabar untuk menemui pihak MUI. Apa sebenarnya motif dari ingin bertemu ini? Ya, memang sampai saat ini sendiri belum diketahui secara pasti, Megi. Motif ingin bertemu pimpinan MUI ini dalam rangka apa dan untuk dalam kepentingan apapun kami belum dapat informasi dari pihak MUI sendiri. Memang saat ini tim dari rekan-rekan media sendiri masih menggali informasi kepada pihak majelis selama Indonesia. Namun saat ini posisinya polisi tengah melakukan penelidikan dengan melakukan identifikasi awal dan olah dekasi di lokasi, Megi. Baik, apakah Anda juga bisa mengonfirmasi terkait data-data korban? Apakah sudah ada korban yang ditemukan dalam peristiwa ini? Baik, sementara, Megi, yang kami dapat informasi dari pihak MUI sendiri ada dua orang yang terus dalam insiden perembakan ini, Megi. Dua orang tersebut merupakan pegawai MUI, satu diantaranya mengalami luka akibat terkena kecahan kaca yang kecah gitu, Megi. Akibat dikembangkan, satu terkena kelesetan peluru gitu, Megi. Mungkin kami juga belum dapat mengetahui secara pasti kondisi korban yang terkena peluru, karena memang kondisi saat ini kami masih tidak dapat masuk ke dalam dan tidak dapat melihat kondisi korban, karena polisi masih melakukan penyelidikan awal di lepas kejadian, Megi. Baik, bagaimana penanganan selanjutnya? Siapa saja yang sudah berada di TKP saat ini? Ya, saat ini tampak di Mandangan Matata ya, sudah ada di Reserter Terminal Umum atau di Transkrim Umum Kolder Metro Jaya, Sobis-Kol Hengti Hari Yadi, bersama Kaposek Metro, Menteng, AKBP, Sambian yang tenang melakukan penyelidikan bersama tim di lokasi, di kantor, majulis ulama Indonesia, Megi. Baik, dan kami juga ingin mengetahui terkait dengan kondisi korban, apakah tadi Anda juga menyebut ada serangan ataupun peluru? Apakah Anda juga mengetahui terkait dengan senjata yang diluncurkan oleh dalam peristiwa ini? Ya, Megi. Memang untuk kondisi pasisnya, apakah memang korban terkena peluru ataupun hanya terkena rekosek atau seperti apa, kami belum mengetahui secara pasti. Karena memang saat ini korban sudah dilarikan ke rumah kaki terdekat dan kami juga masih menunggu informasinya, bakal ada patola Metro Jaya yang akan meninjau langsung ke lokasi majulis ulama Indonesia, Megi. Baik, Rizky Ambaka, Anda juga mendapatkan informasi berapa tembakan yang diluncurkan ataupun mengenai informasi terkait dengan pistol ataupun senjata yang berada di peristiwa ini? Ya, memang Megi saat kami konfirmasi ke pihak Ketugas Keamanan Majulis Ulama Indonesia, memang menurut informasi yang kami terima, ada kita tiga kali letusan tembakan. Namun, dari tiga letusan tersebut, hanya dua yang melepas, yang letus gitu, Megi. Dan satunya tidak bunyi gitu, Megi. Mananya, dari tiga tembakan itu hanya dua yang letus dan menaik kaca hingga menyebabkan dua orang. Terus, terus korban. Dan saat ini, Megi, Sapolda, Metro Jaya, Irjen, ini baru saja sampai di kantor MUI untuk melihat secara pasti kondisi majulis ulama Indonesia ini seperti apa dan mendalami kasus ini, Megi. Baik, Rizky. Kami ingin mengonfirmasi kembali, karena tadi Anda juga sudah menyebut pelaku sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Bagaimana kondisi pelaku saat ini? Ya, itu yang belum kami dapat informasikan sampai saat ini, Megi. Untuk pelaku sendiri, kami belum dapat menginformasikan kondisinya seperti apa. Tapi yang jelas, saat ini polisi pernah ramai di lokasi kejadian untuk melakukan penyelidikan mendalam gitu, Megi. Baik, Rizky. Apakah Anda bisa menceritakan kembali terkait dengan kronologis peristiwa penembakan di kantor MUI Pusat? Ya, baik, Megi. Memang kira pukul 11 siang tadi, menurut informasi dari petugas keamanan kantor Majulis Ulama Indonesia, salah seorang pria yang baru saja turun dari kendaraan Preko, masuk ke dalam kantor MUI. Pria tersebut atau pelaku disambut oleh pihak MUI melalui resepsionisnya dan menanyakan keinginan pelaku untuk datang ke kantor MUI. Namun, pelaku mengaku ingin bertemu dengan salah seorang pimpinan MUI yang ingin bertemu dengan pelaku gitu. Nah, untuk saat itu, si resepsionis ini mencoba untuk melakukan konfirmasi ulang kepada salah satu pimpinan yang kami juga belum tahu siapa pimpinan tersebut untuk melakukan pertemuan dengan pelaku. Namun, saat pelaku menunggu di ruang resepsionis, pelaku diduga tidak sabar menunggu dan langsung mengeluarkan segata api yang diduga merupakan airsoft gun. Lalu, setelah mengeluarkan segata api, pelaku pun langsung mengarahkan tembakannya ke arah pintu kaca yang ingin menyebabkan pintu kaca tersebut pecah gitu. Selain mengasibatkan pintu kaca pecah, dan juga dua orang pegawai yang tengah berada di lokasi kejadian terkena jadi korban luka gitu. Dua orang tersebut merupakan pegawai MUI yang satu diantaranya, yakni terkena pecahan akibat kaca yang pecah, dan sementara yang satunya lagi terkena peluru gitu, Megi. Kami belum mengetahui secara pasti kondisi korban, sekali lagi kami belum mengetahui secara pasti kondisi korban, bagaimana korban, baik korban yang luka karena pecahan kaca, ataupun baik korban yang luka akibat terkena segata oleh selaku, Megi. Baik Rizky, tadi Anda menyatakan informasi yang sangat penting terkait dengan senjata api. Tadi Anda juga menyebutkan senjata api tersebut adalah airsoft gun. Apakah Anda mempunyai informasi yang lebih detil terkait dengan senjata api tersebut? Ya, memang kami mempunyai hal tersebut melalui petugas keamanan yang memang menerima pelaku saat awal turun dari mobil travel. Dan tiba-tiba di ruang resepsionis, petugas resepsionis ini juga melihat kalau yang bertanggungan mengeluarkan senjata api namun jenisnya airsoft gun gitu. Karena diduga, diduga proyekilnya itu berbentuknya kecil gitu. Dan pihak MWC menemukan dua proyekil kecil, dua proyekil yang berada di sekitar lokasi gitu. Baik Rizky, terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetap jaga keamanan Anda. Dan tentunya kami juga ingin mengetahui Rizky, bagaimana kondisi warga di sekitar gedung MUI Pusat? Memang sejak sekitar jam 11 tadi belum ada kerumunan warga yang mengetahui kejadian ini. Namun sejak banyak anggota kepolisian yang datang ke lokasi dilengkapi dengan pahitan primuk jatah lengkap yang menjaga di kantor MUI membuat kawasan ini jadi ramai di seri tocoran warga sekitar dan pengadara yang melintas gitu. Banyak dari mereka yang menepi ke jalan untuk menyaksikan secara langsung ada apa di dalam kantor MUI ini. Begitu, Megi. Baik, terima kasih Rizky yang sudah menyampaikan informasi yang sangat penting dalam breaking news dan selamat bertugas kembali.